Sambil membagi masker dan sabun untuk cuci tangan, Munjida Wahab Bupati Jombang mengecek langsung kondisi pasar lagi Jombang Kota. Bupati banyak menemukan pedagang tidak mengenakan masker, sehingga pedagang mendapat pembagian masker. Pedagang, pembeli, dan pengunjung pasar antusias menyambut masker gratis dari Bupati. Namun Bupati berkali-kali berpesan agar pedagang, pembeli, dan warga lainnya tetap menjaga kebersihan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak aman. Masker yang diberikan Bupati juga harus selalu dipakai, terutama saat keluar rumah. Bupati juga melihat langsung kondisi pasar yang masih ramai, meskipun jumlah penjual dan pembeli telah berkurang sekitar 40 persen dibanding sebelum pandemi corona. Bahkan pembeli dan penjual masih berjubel tanpa menjaga jarak satu dengan lainnya, sehingga berpotensi menjadi media penyebaran virus corona. Agar tidak terjadi kerumunan, Pemkap Jombang telah membuat program belanja online. Pedagang di sejumlah pasar tradisional telah didata dan dikelompokkan. Selain nama dan alamat serta tempat berjualan, nomor telpon pedagang juga didata. Bupati juga menjelaskan, jika nantinya telah diterapkan program belanja online, pembeli tidak perlu datang ke pasar, melainkan cukup menghubungi pedagang melalui telpon. Barang yang dipesan akan diantar pedagang ke alamat, sehingga tidak terjadi kerumunan orang di pasar dan penularan virus corona bisa segera dihentikan. Dari Jombang, Roni Hartomo, melaporkan. Jombang, Roni Hartomo, melaporkan.